Lalu lintas kapal yang ramai akan Anda temui saat menyusuri alur sungai Musi antara Palembang dan Sungsang. Di rute ini pula warga banyak yang melakukan budidaya ikan di pinggir sungai. Mereka memanfaatkan keramba sebagai tempat beternak ikan. Tidak semua keramba yang ada di pinggir sungai ini berisi ikan. Beberapa sudah tidak dipakai lagi karena bambunya sudah rusak. Setelah melewati beberapa desa yang terendam luapan air sungai Musi, tim jelajah Musi merapat di sebuah keramba jaring apung ikan yang cukup besar. Henry, sang pemilik keramba, awalnya mengira membudidayakan ikan dengan keramba jaring apung akan membuat ikan mati. Namun, arus sungai Musi yang menyebabkan pergerakan oksigen di dalam air membuat ikan-ikan dapat bertahan hidup. Di keramba miliknya ini, Henry membudidayakan tiga jenis ikan, yaitu nila, patin, dan baung. Sebenarnya yang paling menjanjikan baung, Pak. Harga di pasaran baung itu kisaran antara Rp38.000 sampai Rp40.000 per kilo. Tapi, untuk pemeliharaan baung sampai seukuran yang diinginkan oleh pasar, itu bisa mencapai 8 sampai 10 bulan. Sedangkan nila, yang kita, untuk kita salurkan ke rumah makan, itu paling tiga bulan itu sudah bisa panen, Pak. Setiap selesai panen, masing-masing keramba berukuran 4x4 meter ini kembali diisi dengan 2.000 ekor benih ikan. Tidak semua benih dapat bertahan hidup. Hingga masa panen, jumlah benih yang bertahan berkurang 20 hingga 25 persen. Kalau dilihat dari sisi keuntungan, itu sangat menjanjikan, Pak, ya. Misalnya dari 2.000 ikan nila yang kita tebar, terus dengan pakan selama 3 bulan, itu bisa menghasilkan sampai belasan juta, lho, Pak. Bersih! Bagi Henry, budidaya ikan di Sungai Musi sangatlah menguntungkan. Terlebih lagi, ia tidak perlu repot menjual ikan ke pasar. Pembelilah yang datang kepadanya untuk memborong hasil panen ikan. Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan, terdapat kurang lebih 5.640 orang seperti Henry di Sungai Musi. Dalam satu tahun, Sungai Musi mampu menghasilkan ikan patin sebanyak 47.000 ton lebih. Sedangkan jumlah produksi ikan nila mencapai 48.000 ton. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Oto Ferdinand dan Helena Nababan melaporkan untuk Kompas TV.